Wakil Presiden Maruf Amin menelpon Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk memantau langsung perkembangan penanganan erupsi Gunung Semeru. Saat ini para pengungsi sudah ditangani dengan baik dengan mendirikan 5 titik pengungsian di Candipuro dan 7 titik di Pronojiwo. Kofifa juga mengatakan bahwa early system warning atau sistem peringatan dini Semeru sudah berjalan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan laporannya mengenai penanganan korban dampak letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Komensas bersama pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan segala kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat terdampak. Ini memang bukan erupsi. Yang biasa keluar dari kubanya Semeru itu dikenal APD. APD itu awan panas guguran. Oh, APD ya. Nah, biasanya guguran awan panas itu masyarakat itu melihat, lalu menunggu arusnya kemana, karena itu berarti bawa pasir. Kemarin ini early warning sistemnya sudah jalan. Kami tadi bertemu dengan masyarakat yang dipengungsi, early warning sistem sudah jalan. Mereka sudah mengevakuasi diri. Makanya awal saya dengar langsung saya bilang, ayo mengevakuasi diri. Itu imbauan kami. Nah, pada proses mengevakuasi diri, itu kan bareng-bareng. Karena dalam waktu kira-kira satu jam, itu awannya sudah menjadi gelap hitam. Jadi mereka panik, jalan yang mereka harus lalui sama, meskipun jalur evakuasi itu sudah jelas tulisan papannya. Tapi kan kapan orang panik, kemudian mereka bersamaan dalam waktu yang cepat, itu katanya kira-kira satu jam, awannya sudah menjadi gelap. Nah, ada yang kemudian ter-tertimbun. Ada satu warga yang juga ter-tertimbun, yang di kampung renteng. Nah, itu tapi ada juga yang meninggal di situ, bukan karena ter-tertimbun yang sampai 6 meter. Itu kan ada rumah-rumah yang kelihatan atapnya, atau ada rumah yang ter-tertimbun sama sekali. Nah, itu ada dua yang tadi meninggal di situ. Tapi ada di kampung sebelahnya, ada lagi yang meninggal 5. Ini kan dua kecamatan, ada Pronojiwo, ada Candi Puro. Nah, kami ini ada di Candi Puro. Nah, di Candi Puro ini terkonfirmasi 10 yang meninggal. Di Pronojiwo, dua yang meninggal. Jadi, terkonfirmasi 12 orang yang meninggal. Terima kasih. 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 Terima kasih.